Kondisi di Bandara Soekarno-Hatta sepanjang minggu terlihat sepi dari lonjakan penumpang yang diperkirakan pulang berlibur setelah merayakan Natal di Kampung Halaman. Keramaian di Bandara tahun ini, volumenya lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data posko Natal dan tahun baru pada minggu sore, tercatat sudah 472 penerbangan domestik yang tiba di Jakarta dengan membawa lebih dari 70 ribu penumpang. Berdasarkan statistik, ada penurunan tren hingga 5 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Rencananya pihak Bandara akan menyiapkan 11 penerbangan tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang setelah liburan tahun baru yang diprediksi akan terjadi pada 2 hingga 3 Januari 2015. Terima kasih telah menonton!